Sementara itu, Kemen Parekrab RI turut melakukan visitasi ke desa wisata Malahing di pesisir kota Bontang, Kalimantan Timur. Sebuah permukiman yang berdiri sejak 1999 yang diinisiasi oleh seorang layan yang berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah desa wisata Malahing yang berada di kecamatan Bontang Selatan, kota Bontang, Kalimantan Timur. Kampung ekowisata Malahing merupakan sebuah permukiman yang berada di Kelurahan Tancung Laut Indah yang berdiri sejak 1999. Diinisiasi oleh seorang layan berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat bernama Nasir Lakada dan kakaknya. Mereka melakukan perjalanan dari Mamuju ke Bontang hingga akhirnya mendirikan kampung layan di atas air dengan bentuk rumah yang sederhana. Dan kini kampung itu dihuni 62 kepala keluarga yang berisikan 196 jiwa. Kampung Malahing menyajikan keindahan alam laut. Setelah itu wisatawan dapat dimanjakan dengan nikmatnya sajian kuliner makanan laut khas Bontang, seperti gami bawis, olahan ikan laut, teripang, cumi, dan udang. Keindahan alam desa wisata Malahing juga dapat langsung dinikmati oleh wisatawan dengan melihat alam yang indah, seperti melihat sekelompok burung kuntul, perak, dan bangau hitam yang menjadi ikon dari kota Bontang. Selain daripada itu pengunjung dapat langsung menikmati keindahan alam melalui beberapa paket ekowisata antara lain, budidaya rumput laut, pengelohan teripang, pengelohan rumput laut, pembuatan kerajinan kerang dan manik-manik, snorking dan diving, memancing, dan lainnya. Semangat ADWI 2023 ini mengedepankan desa wisata berkelas dunia untuk menggaungkan Indonesia lebih luas lagi, melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Menparekrab RI Sandiaga Uno yakin ini merupakan program yang tepat sasaran dengan basic komunitas masyarakat yang ada di desa. Dengan adaptasi dan berkolaborasi, inovasi dari desa wisata bisa membuka 4,4 juta lapangan kerja sampai tahun 2024.